Oke teman-teman kembali lagi di channel FKR Project Oke jadi kali ini kita bakal ngebahas Fahni dan Ratu lagi Yang pada zaman dahulu konten ini pernah ngebahas mereka Sekarang comeback lagi, gara-gara mereka gak bersama sih Gak cuma live doang Terus rame juga yang nonton guys Sampai 18 ribu ternyata Hampir 19 sekai ya Ada Una, ada Atta loh Yang ingin gak jisik juga ya Nah jadi kita bakal nge-reaction awal mula permasalahannya Serta nge-reaction sedikit live-nya ya Karena live-nya gue udah nonton itu ada 30 menit Kurang ya, kurang 30 menit Itu digabungin sama Fahni mereka live itu cukup gak lama Yang kabarnya sih mereka udah minta maaf teman-teman Sebenernya lewat chat Cuma akhirnya mereka ngadain live lah Biar kalian penonton tau gitu netizen Jadi gak bertengkar lah ya Karena emang banyak banget FJP yang ngebandingin gara-gara si Fahni Itu buat konten yang dimana dia buat konten yang kayak ngebandingin Una atau Ratu? Ratu atau Una? Dia sering banget bikin konten kayak gitu kalo diperhatiin ya guys Akhirnya ya Oke yang penonton Fahni pasti tau lah alur ceritanya Oke jadi kita gak usah lama mari kita nonton bareng-bareng Oke Gue mau nge-reaction dulu Sebelum yang belum nge-click subscribe silahkan di-click subscribe ya guys Karena subscribe itu relatifan gue seperti biasa Kita melakukan nge-reaction dari TikTok Oke jadi yang FJP itu apa videonya ini guys Sampai 7M Yang gue bilang tadi dimana kalian ini membuat konten yang membanding-bandingkan gitu Nah ini ya kita tonton bareng-bareng ya kontennya Ya gimana ya Kalah sih Si Una berjebab si Ratu enggak Kalahnya disitu ya guys ya Karena seorang Fahmi sama Una Nah si Ratu rame nya itu dan video ini jadi rame Karena si Ratu mulai berkomentar lagi yang telah lama hilang ya guys Yang gak tau lah hilangnya kemana Yang tau mungkin kalo ditulis di komentar Karena gue juga penasaran ya Si Ratu hilangnya kemana guys Nah disini Ratu berkomen Bawa-bawa aku terus ya guys ya Terus disini rame nih Komen sampe berapa tuh Tadi kebaca sekarang udah enggak lagi ya Oh tuh hampir 5 kali guys 5 ribu Lumayan sih Terus si Fahmi juga komen dia sebenernya Ada komen 2 Nah karena disini Ini Adit nih Gue gak mihak siapa-siapa disini Karena dia berdua temen gue Ya gue tangkep dari sisi komennya sih Pendapatnya setiap masing-masing fans Menggiring Om Pini Itu tuh Fans kalian itu adalah menggiring Opini ya Kalian penasaran komennya apa ini Ada di video ini Gue udah siapin juga Yang belum tau komennya ya Nah Kenapa? Karena sekarang Tentang si Fahmi Nah si Fahmi gak Dia kan pernah bikin konten banyak tuh Akhirnya kontennya dihapus-hapus Ya mungkin dia Kesel lah Gila lo Lo pikir Engedit itu gak Enggak segampang Lo makan gorengan Tinggal ambil Kok enggak guys Enggak kayak gitu guys Perlu cara buatnya Perlu cara masaknya Harus tau resepnya Kayak gitu lah guys Seberapa sulitnya bikin video itu Seperti Lo harus buat gorengan gitu ya Terus tiba-tiba gorengan itu Lo buang gitu Kan rasanya sakit Kok jadi ngomongin gorengan ya Oke Jadi topiknya bukan gorengan ya Topiknya tetep Fahmi Ratu Nah akhirnya Ya gitulah Jadi Fahmi kesel Dia akhirnya berkomentar Tapi komennya udah dihapus Punya si Ratu Gue juga kurang tau tuh Kenapa dia gak dihapus Tapi Tadi saat dia live Dia bilangnya Karena yaudahlah Gitu dibiarin aja komennya Nah terus Tadi lagi Jangan bawa-bawa Ratu lagi Gimi Ini baca komennya Ratu Baca kok Sans itu terakhir kayaknya Manusia ini Ada apa sih Guys Manusia itu Akun Una Apa bukan guys Atau Akun lain Nah terus Fahmi itu Komen juga guys Balik lagi Gue gak tau tuh Akun manusia itu Akun siapa temen-temen Yang tau silahkan Komen di bawah Nah Terus Fahmi itu Komen lagi Yang ketiga Dia disini Dia bilang kayak gini Bentar Berarti orang-orang lain Terus youtuber-youtuber lain Gak boleh juga Atau Aku aja Oh kalau gak boleh Yaudah Berarti itu terakhir Bentar Kalau gak bahas Dia Disangka lupa Ini semua Karena kalian Temen-temen Terus selalu Apa ya Kayak Keren lah Kalau udah Memprovokator itu Gue aku Gila kalian Keren banget Fahmi Fahmi Kok gak bahas Ratu lagi sih Wah Fahmi parah nih Udah naik Lupa Keren dibahas Wuh Menjen kayak gini Fahmi Kan gak Gak Bagus Emang jadi Influencer yang Kelihatan sama Public itu Serba salah Temen-temen Nah Seperti itu Itu Sebenernya Udah Dapetin Reaction Dari kemarin Cuma Ya Baru ada Waktu Dan Ngumpulin Mood Buat Video itu Kagak Udah Jadi buat Kalian Yang Gak Nge-like Gak Subscribe Itu Waduh Yang Pembuat Konten Udah Abis kan Berasa Cewek-cewek TikTok Yang disebut Disitu Gak Marah Kok Mantan Fahmi Marah Kan Itu Emang Lagi Bahas Orang-orang Terdekat Gitu Kan Kalau Dulu Gak Dekat Sama Kita Anak-anak Gacor Aku Gak Sebutin Dia Kok Gak Gak Gerti Maksudnya Gini Ratu 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 apa Seperti biasa Di konten Fahmi Hai Guys Pada penasaran Sama video Yang di komen Fahmi Atau Atu Dan Unai Sabar Oh Berarti Manusia Tadi Unai Ya Oh Isk Gila Si Unai Ini Ih Ih Suka banget Gue Gak Cemburuan Gitu Ya Cuma Sumpah Ya Guys Memiliki Sifat Yang Gak Cemburuan Itu Kayak Susah banget Sumpah Ya Ya Udah lah Malah curhat Nanti Guys Nah Videonya Nih ya Sebenernya Sama Situ Tadi Videonya Terus Kita Next Kita Ngebahas Tentang Instagram Nah Disini Ada Instagram Ini Gue Ambil Paling Banyak Ini Kalian Bisa Nonton Di TikTok Baca Sendir Ya Tijus Gulbatu The Best Ini 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 Video Videonya Kalau Mau Nyari Di Youtube Banyak Video Videonya Nah Kita Ngebahas Sumpah Gue Nonton Bertele Intinya Cuma Minta Maaf Ngebahas Ngebahas Namanya Maaf dia minta maaf ya namanya hati cewek ya guys hati cewek kayak gitu ya guys apalagi udah pernah menjadi mantan nanti nggak tahu gua sepertinya mutusin ya kayaknya sih menurut gua sih ya yang mutusin si ratu ya guys karena karena gua kan sempet ngikutin juga gitu dia kayak main sinetron dia kayak ya gitu ya kayak apa ya viralnya dia sama cowok gitu aduh aduh duduh duduh kalau udah punya cowok jangan seperti itu sumpah guys gue kalau jadi pahmi aduh emang kayak una sih the best mungkin berhijab pasti nggak akan nempel-nempel ya guys ada provokator nih kalau mau serang silahkan Nanda lebih cocok sih menurut aku Anda dibilangin Nanda kita tuh nggak boleh ngebandingin-bandingin gini ya Feng sih boleh cuma nggak boleh ngebanding-bandingin lagi ya yang ngejalani siapa nah gitu aja ya temen-temen itu videonya Fahmi minta maaf akhirnya kayak si Una itu kalau kalian nonton dia kayak apa ya dia kayak nutupin kayak gini tuh ngerasa dia kayak baper aja gitu ke baperasaan lah bukan baper karena suka ya karena yang ninggalin ya sih ono gitu dan mungkin videonya cukup sampai sini aja ini tentang life Fahmi dan Ratu gimana menurut pendapat kalian si Ratu masih diperasaan apa tidak terus yang kedua sih masih cocok nggak sih Fahmi sama Ratu kalau gua sih ya jawaban gua itu Una berjilbap senggolong mungkin videonya cukup sampai sini aja and thank you buat kalian nonton video nanti sampai ketemu di next video see you bye-bye 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 bye-bye